Pemerintah secara resmi membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjajan kerja atau PTKK pada 1 Oktober tahun 2024. Pembukaan rekrutmen tentunya menjadi saat yang sangat dinantikan bagi tenaga honorer di seluruh tanah air, terpasuk di Kabupaten Batanghari. Pemerintah Kabupaten Batanghari menjadi salah satu instansi pemerintah daerah yang membuka rekrutmen PTKK tahun 2024. Tak main-main, Pemka Batanghari membuka sebanyak 3.729 formasi PTKK yang diperuntukkan bagi tenaga honorer yang belum masuk ke dalam pendataan BKN dan XTHK II. Pembukaan rekrutmen ini tentu menjadi angin segar bagi para tenaga honorer di Kabupaten Batanghari. Mereka menilai rekrutmen PTKK tahun 2024 ini akan menjadi jawaban atas penantian panjang mereka. Para tenaga honorer tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada Pemka Batanghari yang telah menyediakan ribuan formasi untuk mereka. Pemka Batanghari Mungkin kepada Pemka Batanghari saya mengucapkan ribuan terima kasih karena telah mengadakan pembukaan seleksi PTKK. Mungkin harapan kami untuk Pemka Batanghari ke depannya bisa mengapresiasikan kami sebagai pegawai PTKK. Maka depannya akan bisa berbaik dalam bergugas dan membantu menangun Pemka Batanghari akan bisa lebih baik ke depannya, lebih berkembang lagi. Tenaga honorer Pemka Batanghari juga meminta kepada panitia seleksi untuk tetap menjaga netralitas selama menjalankan seleksi tenaga PTKK tahun 2024. Mohamad Aryudah, Jik TV, Melaporkan Terima kasih telah menonton!